Intro Sebagai wujud dari rasa syukurnya, Departemen Desain Produk ITS melaksanakan syukuran untuk Disney Natalis yang ke-37 dan juga pembukaan dari Galeri Karya Mahasiswanya pada Sabtu 30 September 2023. Bagaimana cara selengkapnya? Berikut liputannya untuk Sobat Kampus. Desain Produk ITS yang telah berulang tahun pada 12 September lalu, akhirnya merayakan ulang tahunnya dengan syukuran yang bertempat di Gedung Desain Produk ITS. Acara ini dibuka dengan wajangan dari Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Imam Bayhaki STM SCPHD, yang memberikan ucapan selamat ulang tahun dan semangat bagi para mahasiswa yang juga hadir untuk menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan Galeri Karya Mahasiswa yang ditandai dengan pemotongan bunga serta sesi foto bersama dan sebagai bentuk dari rasa syukurnya, Despro juga melakukan pemotongan tumpang. Jadi tujuan dari dibukanya Galeri ini salah satu adalah untuk media komunikasi antara kita, Departemen ini, dengan masyarakat secara luas. Karena Galeri ini kan menampilkan karya-karya dari mahasiswa, terutama dari mahasiswa dan mungkin juga dari dosen, bisa ditampilkan di sini. Sehingga masyarakat itu tahu gimana sih desain produk itu, karena bisa lihat di sini kan banyak karya-karya protype yang bisa dilihat, sehingga tidak hanya ada dicerita, jadi bisa komunikasi berjalan dengan baik, kira-kira seperti itu. Galeri Karya Mahasiswa ini selanjutnya bisa dinikmati oleh kelayak umum dan diharapkan dapat memicu semangat para mahasiswa untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kreatif. Despro ITS, semoga tetap jaya, tetap berguna bagi masyarakat dan tetap meningkatkan hasil karyanya supaya bisa lebih banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jadi tetap berkarya terus. Terima kasih. Itu dia, serangkaian acara syukuran Dies Desain Produk ke-37 dan pembukaan galeri karya mahasiswa. Saya Adi Gila dan Dina Ras sebagai kamera person melaporkan dari Gedung Desain Produk ITS.